Aku nyesel putusin kamu dulu di korea Iya kan kalo setan bisa ditengking gitu kita berdoa selesai Tapi kamu tuh didoain ga bisa-bisa Lakin didoain kamu nempel Aku pengen ngomong sama kamu Anya ngasih ya penduduk selamat datang di konten Aku pengen ngomong sama kamu Iya kamu Selamat datang Sandy Aulia Hai Halo Hai 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 Tontonnya ada 120 ribu orang ini Oke Terima kasih host kondang sudah diundang kesini Luar biasa loh Sorry yoh Kok kamu makin kinclong gitu sih Aku nyesel putusin kamu dulu di korea Iya Sorry ya Kita kan ga putus Kan ada film keduanya Oh iya Tapi beneran Pandemi ini Dodit makin kulitnya makin cerah Makin kinclong Rahasianya apa? Rahasianya Aku jarang mandi ya Iya Masih kayak dulu ya Masih Masih Kan dulu di korea Eh sorry nih Dia kangen ga sih sama Nick? Gak kangen cuma rindu Wah Wah Ayo kamu aku tuntun lagi Jadi aku Kerjaanku sebulan Itu nuntun Sandy Aulia Dan pulang-pulang Dia hamil Isro Isro itu bener tuh Itu bener-bener Bisa kejadian kayak gitu ya Bisa ya Itu antara fitnah Atau Berkah Berkah Tapi yang bikin sedih adalah Clear Ga ada mirip-miripnya sama aku Dan bener-bener putih Berarti aku bukan tersangka Gimana kabarnya setelah Dulu kan Iya Saya ketemu Kamu kan Waktu kamu masih Single Oh gadis Gadis Sekarang punya anak Gadis atau istri orang Oh iya istri orang Oh iya istri orang Tapi kan di korea rasanya single Iya ga? Seneng lah Seneng Terus kayak punya dunia baru Terus Anak kamu anggap sebagai mainan? Kok mainan sih? Engga ya? Engga Maksudnya bener-bener Bener-bener kayak baru ngerti gitu Kalau dulu kan kayaknya Apa sih gitu ya Masih belum related banget Tapi setelah punya anak Ngerasain banget gitu Ya ada happiness yang Ga bisa diungkapkan dengan kata-kata gitu Aku lihat loh Kamu bikin Foto video Miss Claire dan kamu Claire Mama sayang Wah ampun aku So sweet banget Aku pikir kamu Aku kesini kamu juga udah ada Pegang dua anak gitu Atau satu Gimana sih? Nih aku nunggu pandemi ya Nunggu pandemi selesai Baru proses Oke proses Bisa bisa Jadi nanti Perkawinannya nanti Itu 7 hari 7 malam Beda-beda Pertunjukan Malam pertama mayang Oke Malam kedua Mayang orang Malam tiga Orgen Tunggal Oke Empat debus Sultan ya Bikin pertunjukan di desa murah Justru Justru Pandemi Jadi kita ga perlu Undang-undang orang Ga enak Jadi costnya kan Budgetnya lebih Lebih terjaga gitu kan Ya ga? Betul Senen Harinya senen Soalnya biar orang sibuk kerja Bentar Nungna Wah ini ada Nungna Apanya Nungna itu orang Korea cewek Oh oke Nah ini Annyeonghaseyo Annyeonghaseyo Terima kasih Ini kalo aku sih Harus minumnya ya Kamu kok jadi makin manis gitu sih Semenjak kita putus Lihat deh Serius Pink Putih Terus apa ini? Oh sorry Yang manis ornamennya kan Terus ada love you forever Iya lah Jadi Maksudnya biar Pertemanan kita itu selamanya Kira-kira Kalo Miss Claire ketemu aku Mau ngobrolin apa ya? Kebetulan selama pandemi ini Dia belum pernah ketemu yang unik-unik sih Wow Aku sejenis Barang vintage Unik banget Seperti spot jaman Dinas Timing Jadi bisa 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 dites reaksinya gitu Iya Dia butuh Semacam Apa ya Perubahan-perubahan lah Jangan yang lihatnya begitu-begitu Harus ada yang unik Harus ada yang beda gitu Iya kan Dia harus dikenalkan pada Plasma Nutpa Iya Harus dikenalkan pada Ada jenis-jenis yang berbeda gitu Betul 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 Aku sejenis Gitu lah Pokoknya anak kecil tuh Lihat aku nangis loh Apa sih Sering Sering Jangan kan anak kecil wanita Ngelihat kamu juga nangis Hmm Itu kan kalo udah tiga hari Mau gak kita syuting lagi Mau dong Seru kan Seru banget Seru banget Ini gak berkesan gak Berkesan gak Gimana gak berkesan Kita itu syuting ada kembang api yang berjam-jam loh ya Iya 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 Itu lebih dari Itu ngamar orang gitu Dan itu susah banget ya shootingnya gitu Banyak banget orang Ngesetnya juga susah Itu effort banget sih Effort banget ya Effort banget Dan itu kembang apinya itu gak kelar-kelar Dan aku sama Sandi Aulia harus berpelukan terus Kamu ngerti gak sih Itu yang keras aku netizen Dan Sandi yang seneng banget gitu Dia kan Dia jangan gitu Untuk sebatas berpelukan ya Itu dari dingin panas Dingin panas gitu kan Iya Itu effort banget Kalau dikenang itu aku kayak Kok bisa ya Mulut Sandi Aulia Ini sambil bawa tas Ini ngapain sih sebenarnya Keren banget dia lagi Keren banget sih Dan disana suasananya kan dingin ya Jadi mood shootingnya juga Happy-happy aja Gak ada panas-panasnya Panas paling pada saat lihat kamu aja Bergelora gitu kan Bergelora gitu kan Soalnya itu Kamu panas melihat aku Soalnya aku nyembur-nyembur api kan Atraksi Atraksi Film apa sih Kan Selain Yang kita mainkan Film apa yang Shootingnya itu berkesan Menurut aku Yang pasti yang berkesan My first movie kan Film pertama banget Karena kan awal karir Ever I'm In Love Tapi sebenernya kalau masalah ngomongin effort Dan kerja keras Horror movie itu Lebih gila sih sebenernya Wah yang rasuk ya Iya Tapi shooting sama kamu tuh lebih horror lagi Menurut aku Bagus Kan kalau setan bisa ditengking gitu Kita berdoa selesai Tapi kamu tuh didoain gak bisa-bisa Coba kamu berdoa Gitu ya Makin didoain kamu nempel Makin didoain Didoain malah mendekat dong Iya Ada satu adegan Ingat banget di Korea waktu itu Kita mau adegan kiss atau apa Terus kamu udah effort banget Kamu udah siap-siap Kamu ke kamar mandi bolak-balik Aku perhatiin Kamu udah siap-siap Itu aku dikacau Kamu jangan ambigu dong Sikat gigi Sikat gigi Iya Sikat gigi Sikat gigi Sikat gigi Sikat gigi Sikat gigi Tandari laki-laki macam ini ya Tolong Gitu Aku mikir itu Aku harus memberikan ciuman terbaik Yang kira-kira Sandi belum pernah Bisa, 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 bisa Aduh Tapi iya gitu deh Itu kocak banget sih Tapi seru Maksudnya Dodi tuh memang waktu Masa syuting ya Gak ngomongin yang serius Maksudnya gak bercanda terus Pada saat serius kamu juga bisa serius Aku serius banget sih. Tapi ternyata ya, waktu adegan gendong kamu tuh gak kuat gendong aku. Kamu inget gak? Aku harus gendong sendiri awalnya. Aku agak kaget loh. Aku ngerasa kayak, ha? Emang berat aku udah naik ya? Atau gimana? Aku merasa buruk loh at that moment. Kamu itu kelihatannya kecil tapi itu otot semua. Aku dari bawah dia pingsan. Dia pakai rok bro segini. Iya dan susah banget itu ngangkatnya. Jadi ngejaga roknya. Ada-ada. Daripada kita gak selesai syuting kan? Lasi terima di atas. Memang berat banget. Iya berat-berat. Cinta kita kan? Claire kamu harus percaya ya? Ini kayak, sebenarnya menurut kamu sendiri, kamu tuh untuk ukuran soté kamu rempong gak sih? Tergantung. Kalau kebetulan sama kamu, aku agak rempong. Aku tanya beberapa kali, ini yakin, Dodit? Ini yakin? Aku nanya terus kayak gitu. Aku loh dikasih kontrak tuh. Harus mau mencium Sandi Aulia. Dan kamu berasa berat banget ya waktu itu ya? Sampai aku denger tuh honor kamu dinaikin berapa kali lipat untuk kamu bersendirian. Iya gak sih? Aduh, iya iya iya. Aku juga deg-degan nih. Syek tuh, aku harus nyium Sandi Aulia. Please deh. Gak salah dikontrak kali. Tapi yang berkesan lagi, waktu kamu kiss aku di bagian dahi. Wah itu masih gosong loh. Biasanya kan kucupan rasanya gimana gitu. Ini kok rasanya kayak ada tajem-tajem gitu ya. Jadi aku sejenis landa ya kan. Kadang waktu kumis kamu kayak gini, persis nih kalau gak salah atasnya. Tapi bawahnya enggak kan. Ya kan udah disuruh cukurkan, diatasnya dipertahankan gitu. Karena kan kamu buta kan waktu itu. Jadi itu sebenarnya aku giniin. Gila guys, gila gila. Tapi aku selama mengerasa Andi tuh keren, dia baik gitu. Terus aja. Yang jelas dia bersih banget gitu. Orang kan ngertinya di kamera kan. Tapi kan kamu juga kan mandi. Enggak ya, kadang-kadang kamu suka. Mandi aku. Bener. Eh mau syuting. Dua kali aku. Biur-biur-biur. Dan selesai. Anduan. Mandi lagi langsung. Dua kali. Iya kadang kamu setiap take sama aku, pasti kamu selalu bilang, Aku udah mandi loh ya. Padahal aku enggak nanya. Padahal aku enggak nanya. Tapi kamu enggak tahu kamu ngomongnya gitu. Kenapa? Soalnya orang-orang itu selalu bilang, Dede udah mandi belum sih gitu. Sendih tuh mau enggak mandi ya kulitnya begini. Kalau aku mau mandi ya tetap. Mas mandi dulu. Ya ampun. Rabu belum kering. Tapi kita yang boleh minum ini minuman yang ya. Minum apa nih? Ini apa? Ini yang kita minum di Korea itu. Sampai kamu ini. Minum apa? Minum apa? Minum apa? Apa? Kamu minum apa? Soju. Tapi kan itu acting maksudnya. Kamu enggak acting itu kamu minum beneran. Acting-acting. Biar kelihatan merasu opanya. Iya. Tapi kalau kita lihat kesana pasti orang pulang kerja pasti. Kamu enggak mungkin jadi opa. Koplak iya. 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 Iya bener sih. Iya bener. Tapi aku mau operasi loh. Kenapa? Biar jadi opa. Ntar lah bikin gini. Enggak lah. Kamu tuh udah. Udah cakep. The way you are. Bohong banget. Jadi kalau kamu degitin cewek cantik jangan percaya. Kamu harus tetep dandan bro. Minimal wangi ya. Iya lah. Yang penting cowok itu bersih, wangi, pekerja keras. Bener nggak? Betul, betul. Iya. Tapi kalau kerja keras keringetan gimana sama wangi. Tidak ada tukang batu yang harum. Kecuali abis mandi ya. Iya abis mandi kan. Kalau mau ketemu pacarnya misalkan. Kamu mandi nggak? Enggak lah. Tapi aku pakai deodoran di mulut. Terus pendapatmu tentang bullying apa sih? Ya nggak ada yang baik ya bullying itu ya sebenernya ya. Betul. Tapi kan ya lagi-lagi kita memang harus hadapi setiap orang kan punya mulut, punya pandangan yang beda-beda. Jadi memang ya udah dihadapi. Terus memang kalau udah berlebihan banget. Ya memang yang kasihan kan adalah setiap orang kan punya mentalit kan beda-beda gitu. Nah mungkin kebetulan kalau aku mungkin tipe orang yang ya udah let go tipenya. Tapi kan ada misalkan mom shaming nih. Terus momsnya habis melahirkan mungkin. Let's say bentuk badannya belum kembali normal. Terus di ngomongin sesuatu yang nggak enak. Which is sama perempuan misalkan gitu ya. Nah akhirnya dia kayak baper dan akhirnya dia drop, dia down pada saat dia menyusui. Jadi susunya tuh jadi nggak lancar dan itu psikologis banget gitu. Banyak kejadian-kejadian kayak gitu. Atau misalkan yang sama perempuan waktu itu kayak aku nih misalkan lama nggak punya anak gitu. Terus ada omongan-omongan yang nggak enak. Misalkan oh mandul atau apa segala macam. Nah mungkin kalau aku tipe orang yang juga let go gitu. Gue nggak pusing gitu kan. Cuma ada perempuan yang dia jadi makin drop, makin sedih banget. Semakin mandul. Itu bisa kena psikologisnya gitu. Nah itu yang perlu, makanya maksudnya kan bener-bener kita tuh apa yang kita ucapkan kan. Itu jangan sampai menyakiti hati orang. Kalau ucapan udah menyakiti hati orang kan artinya udah jahat ya gitu. Gitu guys. Kalau ngomong dipikirin. Kembalikan lagi itu ke diri anda. Apakah kalau anda ditanya seperti itu. Sama juga seperti laki-laki kalau berjanji terhadap perempuan. Hai. Iya kan. Kamu janji apa sama aku waktu itu di Korea? Ya aku akan membuatkanmu sebuah merchandise. Nggak ada janji. Kamu nggak pernah janji sama saya. Aku nggak pernah janji ya. Kamu hanya... Selalu memberi... Kamu action aja. Buktinya pulang dari Korea, aku hamil. Jadi. Itu namanya hamil bluetooth. Kamu hamil nih tanpa menyentuh. Jadi buat kalian semua yang pengen program hamil. Nggak usah susah-susah. Kita syuting berapa hari, Dodit? 26. Ajak Dodit ke Korea 26 hari. Temani anda. Asli hamil. Aku semata jimat membuat hamil. Karena Dodit itu nggak perlu sentuhan. Nemenin aja. Nemenin aja. Nemenin aja. Nemenin aja. Nemenin aja. Nemenin kemana-mana gitu. Dilihat. Dilihat. Atas bawah. Atas bawah. Ambil. Terus kemarin katanya kamu baru dari rumah sakit. Kamu ada sakit atau emang? Oh iya. Kemarin tuh sakit. Jadi kayak demam. Tapi nggak covid kok. Jadi sekarang tuh masuk rumah satu. Kamu covid lah. Aku deket tetep. Nggak wadah. Kamu lebih jahat dari covid. Virus kamu. Jadi kemarin tuh sakit. Kayak asam lambung tuh naik. Terus sempet kayak panasnya sampai 39. Tapi kan sekarang masuk rumah sakit tuh susah ya. Jadi mau masuk tuh harus cek jantung. Cek paru. Iya. Demam. Apa segala macem. Make sure semua PCR emang negatif. Baru bisa rawatin. Kebetulan rumah sakit itu memang nggak terima pasien covid gitu. Jadi kalau emang covid harus cari tempat yang bisa terima covid gitu. Tapi. Terima kasih banyak memang nggak ada apa-apa. Emang demam biasa gitu. Laper ya. Mungkin mungkin. Laper aku lihat kamu memang. Apakah Sandi ngeliat aku kayak. Wow rendang. Ini kedepannya kamu pengen ber-acting. Ngurus bisnis atau ngurus Miss Claire? Kalau ber-acting sampai sekarang masih dilanjutkan. Tapi kan sekarang. Jangan-jangan kamu acting mencintaiku. Oh. Bisa. Aku lelah Dorit. Aku lelah. Jadi acting terus. Acting masih. Karena memang sebelum hamil kan. Sebenernya masih ada beberapa project. Masih kayak. Membereskan 12 film yang belum terselesaikan. Tapi kan hamil cuti 1,5 tahun. Plus. Pandemi. Tambah 2 tahun. Jadi memang kayak ke-pending, ke-pending, ke-pending. Tapi. Ya semuanya dari sisi positif. Sisi positifnya bisa. Take care Claire. Bisa membesarkan Claire. Lebih intens lagi gitu. Karena sempat kayak sedih juga sih. Aduh Claire. Pas 9 bulan mau ditinggal. Udah mulai kerja lagi. Tapi kan ternyata. Kondisi kayak gini. Shooting memang nggak bisa dilanjutkan kan. Jadi memang dari. Produser bilang. Break dulu. Gitu. Jadi. Ya ada senangnya. Tapi ya pasti. Sedih lah dengan kondisi pandemi saat itu. Terus. Ya bisnis masih jalan. Kalau sekarang memang fokusnya lebih ke bisnis. Gitu. Karena kan memang. Shooting kan. Baru mau mulai nih. Karena kondisinya udah lebih baik sekarang. Lebih better lah. Jadi baru mau mulai. Project baru lagi. Film. Semoga nggak lupa acting ya guys. Udah lama nih soalnya. Aku nggak ada loh. Kalau ada film horror lagi. Aku bisa lah. Aku menjijikan loh orangnya. Lain film horror cocok aku. Jangan dong. Kamu kan ada soulmate. Oh iya iya. Kamu tuh dari horror sampai nggak horror. Iya. Iya. Terus ya sama. Ya ngurus anak lah. Ngurus anak sama. Itu apa ya. Bisnis. Bisnis ya. Iya bisnis. Eksploitasi Miss Clear kan. Eksploitasi. Itu bukan eksploitasi. Itu investasi. Iya betul. Tapi. Tapi nggak sih. Nggak mau juga nanti. Maksudnya aku juga pengen. Anak tuh. Bisa merasakan. Apa ya. Bisa merasakan struggling juga. Iya betul. Jadi jangan bisnis udah. Stabil udah oke. Terus. Take over. Tapi dia nggak ngerasain struggling. Jadi aku pengen. Dia dari kecil udah jadi icon. Mama. Aku kecil udah bekerja. Tapi kan begitu besar beda. Iya kan. Maksudnya aku nggak mau. Kayak. Anak tuh harus semuanya disiapkan. Sedemikian rupa. Karena. Mungkin karena aku juga. Ini anak banget jadi anak kamu. Aku pengen tuh. Karena mungkin aku dari kecil. Kerja. Dari usia 14 tahun. 13 tahun udah mulai kerja. Jadi. Aku pengen clear gimana pun. Tetep harus bisa. Apa ya. Dia mendapatkan sesuatu dengan usaha. Dan kerja keras. Penting banget itu. Keren banget. Ini kita ada games. Jawab cepat. Wow. 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 Tidak ada juget juget. Oke. Nuna yang ini tidak bisa tiktok. Jawab dengan cepat. Oke. Ini games ini dibuat oleh tim kreatifku yang tidak terlalu kreatif. Ya. Dan games ini dibuat. Mirip channel-channel yang lain. Ya. Ini tidak ada spesial. Spesialnya. Bisa-bisa apa. Baik. Jawab dengan cepat. Oke. Bali atau Jakarta? Bali. Wow. Kenapa? Banyak outdoor. Aku suka banget sama pantai. Wih. Sama banget. Aku suka sama kerang. Iya. Oke. Iya kan. Di kerang ada pantai. Naik ojek atau naik bajaj? Bajaj. Oh iya iya iya. Lebih harum ya? Bojek panas. Panas ya? Langsung sinar mataharinya, UV-nya langsung kena ke kulit gitu. Betul betul. Bajaj juga ungkep loh. Tapi kan masih ada atepnya. Oh iya iya. Gimana sih? Gak mandi atau gak gosok gigi? Aduh. Gak mandi atau gak gosok gigi? Ini berat banget. Ini berat banget loh. Bener loh. Ini berat banget. Bener loh. Ini berat banget. Gak gosok. Eh gak mandi. Gak mandi ya. Mending kalau darurat. Mending gosok gigi ya. Gosok gigi aja. Air mandi biasa atau pakai air mandi mineral kemasan? Tergantung kondisi dan situasi. Kalau airnya kotor banget ya aku akan tetep pakai air bersih gitu. Squeeze. Tapi kalau airnya bisa dipakai ya. Jadi kalau yang bilang kayak aku harus selalu mandi pakai air mineral itu sih. Gosip ya? Itu gosip sih. Lebay. Lebay ya? Lebay. Tapi kalau misalkan kamu nih kita shooting di pinggir sungai dan kita harus bilas. Ya bilasnya pakai apa? Ya kan? Airnya misalkan kotor apa ya? Pasti air mineral kan yang ada di situ. Nanti baru kita mandi beneran gitu. Keren banget guys. Tahu sendiri dong. Kulitnya Sandy. Bukan masalah kulitnya. Coba tangannya disini deh. Biar berbandingan. Gini kayak aku. Tuh guys. Guys liat. Kamu mau pegang. Kamu ga usah banyak masa basi. Gimana? 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 Eh udah sembuh kan kamu dari covid? Udah. Oh udah ya? Oke. Aku udah vaksin loh. Oh udah ya? Ini jempol, klingkiku ini minder banget. Langsung lemes gitu. Kulitnya beda. Jadi treatmentnya harus beda kan? Bukan beda. Itu kan bagian dari kesehatan. Betul, betul. Ayo mandi air danau. Eh? Tapi ada kok air danau yang bersih banget? Di luar negeri dong? Di sini juga masih ada kok. Ada? Serius? Dan Sandy itu waktu shoting di perawi itu dia malah digoyang-goyang kencangan. Dan dia seolah-olah pengen mau nyemplung aku. Ya ampun. Mau pegangan. Malah ibunya gini. Gak apa, Sandy bisa berenang. Gak gitu dong Tanto. Gak sepede itu tuh berenang. Tapi kan kamu juga bisa berenang. Ya bisa, tapi kan aku megam-megam dong. Ya kamu selalu berenang-berenang di hati aku. Aku tuh bisa berenang tapi jarak 3 meter. Kenapa? Ya 3 meter. Satu, dua. 3 meter aman deh. Kala dong sama Claire kamu. Iya, iya. Claire benang-benang nanti aja. Iya, iya. Iya, iya. Nanti kamu berenang sama Claire ya. Kamu ngajarin. Atau Claire yang ngajarin kamu. Boleh, boleh. Bagus. Claire ngajarin Pak Le. Nanti aku kalau ke rumah Sandy aku bawa pisang, bawa kelapa gitu. Aman tuh dari desa. Bisa, bisa, bisa. Tas branded atau beli keperluan anak? Dua-duanya gak boleh ya. Gak boleh. Beli keperluan anak kalau sekarang. Wah, so sweet. Padahal keperluan anak itu seperempat dari tas branded. Anak jadi artis atau anak jadi pembisnis? Pembisnis lah. Tapi ya gak apa-apa. Dia bisa jadi aktris, terus bisa jadi pembisnis juga. Lagian dia bisa jadi brand ambasador produknya sendiri. Betul. Ini gimana nih pertanyaannya kok agak berbahaya ini. Apa? Badan gemuk tapi kaya. Badan seksi tapi Miss Queen. Waduh. Badan gemuk tapi kaya. Kan Nami bisa sedot lemah atau pilates ya kan? Iya bisa olahraga bisa, bisa pokoknya dengan niat dan keteguhan. Berarti gurus lah. Gitu iya. Lalu olahraga pole dance. Oh kamu bisa pole dance, aku gak bisa. Yang muter-muter di ayunan itu. Harus banget ya ekspresinya kayak gitu ya. Yang muter-muter-muterin. Oh kamu sering stalker yang kayak gitu-gitu ya. Di Instagram banyak, lewat-lewat gitu. Gua bagus banget nih olahraga. Aku mau belikan itu, tiang itu buat ibuku. Pakai kebaya. Biar bapakku seneng. Ini pertanyaan yang aku males baca juga sih ya. Apa sih? Karena kayaknya udah kelihatan hasilnya deh. Apa? Pilih. Summer result atau Dodit Molianto? To be honest, kalau untuk kebahagiaan hati ya, Dodit dong. Yeay. Makasih. Enggak dong, perempuan tuh kalau udah cinta, udah di hati ya. Yang buluk bisa jadi celing. Tapi kan kamu bisa, aku rawat nanti. Iya kan? Aku, pokoknya aku rawat. Pasti jadi cakep nantinya. Gitu. Tapi kalau udah cakep, tapi kalau hatinya tuh gak happy, gak bahagia juga. Kayaknya sia-sia banget gak sih? Iya dong. Iya kan? Rasanya tuh kayak menikah sama Iron Man. Kenapa begitu? Keras dan dingin. Wah, ini pertanyaan mengerikan-mengerikan lagi nih. Bikini atau lingerie? Bikini. Iya ya, banyak. Karena kan aku suka pantai. Kalau lingerie tuh apa ya? Suka kamar. Suka kamar. Bukan. Kalau lingerie tuh cuma tertentu aja. Tapi kurang nyaman buat tidur gitu. Iya kan? Tidur tuh mana kan tuh pake rentop biasa, secara pendek gitu. Lingerie, orang manusia kok kayak ikan cumpang ya? Ini mau lambe-lambe gitu loh. Ini, pilih anak atau suami? Waduh. Tentu saja berdua lah ya. Mereka berdua kan? Iya. Wah, jadi gak pilih guys. Gak bisa dipilih itu. Karena keduanya adalah satu kesatuan. Kamsah Hamida Sandi Aulia. Sudah datang di konten Aku Pengen Ngomong Sama Kamu. Untuk bintang tamu yang seru. Yang akan diundang, tulis di kolom komentar Instagram Sandi Aulia. Biar dia terganggu. Kamu ngomongnya harus imut banget gitu ya? Ya, karena aku adalah Opa. Annyeong! Thank you Sandi! Thank you! Thank you! Thank you!